Urusan politik, ojo kesususik. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Pemikiran itu, dengan realitas itu kemudian kita berusaha untuk merubah, memberikan perspektif baru. Dengan menanyakan, memberikan, apa namanya, bahasa dia yang terlalu kepada publik tentang mewawancarai tokoh-tokoh dari enam unsur yang kita mewawancara. Jadi kita tidak berbicara prosentase elektabilitas, tapi berbicara tentang rapot atau penilaian yang diberikan tokoh di seluruh Indonesia. Ini kalau dibaca secara umum, rekap skor dari sebelah aspek yang kita tanyakan kepada, ini opini leader, maka muncullah data-data yang saya kira sudah muncul di depan kita bersama. Ganjar Paranowo itu tinggi, relatif paling tinggi juga ya, angka yang dimiliki oleh ganjar 7,51. Satu, masuknya nama Pak Ganjar di situ juga besar kemungkinan hanya gimmick gitu ya. Saya merasa kok, bahwa Pak Ganjar selama dua periodik memimpin Jawa Tengah, penurunan keberhasilan. Dan Jawa Tengah bukan berarti representatif Jawanya, Tetapi saya membaca keberadaan beliau itu sebagai seorang yang betul-betul ya penggerak masa, punya skill dan yang teruji, baik ketika dia di parlemen maupun juga untuk membawai Jawa Tengah. Dan sekaligus beliau seorang religius, kenapa demikian? Saya tahu bahwa beliau keturunan dari seorang ahli Torigia. Himbi! Himbi! Setuju untuk lanjutkan? Hati-hati, ini tahun politik. Bapak, Ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan saya yang didemo. Jadi kalau Anda tanya memungkinkan atau tidak memungkinkan, saya kira ya dari teori kemungkinan ya, pasti memungkinkan. Buka peluang lengserkan Jokowi, penguasa ibu kota Kans, kebut kursi presiden, ganjar juru kunci. Tensi politik semakin tinggi menjelang pemilu 2024, berbagai pesawat tanah air berambisi merebut tahta Presiden Jokowi-Dodo. Mereka mengemas diri untuk manju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Teranyar, Kementerian DKI Jakarta Anies Pesweda disebut-sebutkan memenangi pil pres 2024. Sayang, ada kader terbaik PDI perjuangan yang menjadi juru kunci untuk merebut kemenangan itu. Anies bisa memenangi pil pres apabila gubernur Jawa Tengah Ganjar Praunowo tidak ikut dalam kontestasi. Direktur riset SMRC, Dedy Irvani, menyebut jika pemilihan presiden diadakan sekarang dan yang maju hanya dua calon. Mereka yakni Anies dan Ketua Umum Partai Gendera Prabowo Subianto, dengan asumsi semua pemilih tahu semuanya akan memperolehan suara keduanya bersaing ketat. Akan tetapi, berdasarkan survei SMRC ini, apabila Ganjar ikut dalam kontestasi, maka Anies dan Prabowo bakal kalah. Ganjar diprediksi mendapat kukuran 44,6%, unggul signifikan atas Prabowo 25,7% dan Anies 21,7%. Survei SMRC ini dilakukan secara tatap muka pada 5-13 Agustus 2022. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, dengan 1.220 responden, sementara response rate sebesar 1.053 atau 86%. Margin of error survey dengan ukuran sampel tersebut diberkirakan sebesar lebih kurang 3,1%, pada tingkat kepercayaan 95%. Sampai bikin gaduh Kepolisan Indonesia, Kapolri belak-belakan ungkap kondisi asli di dalam tubuh Kepolisan Indonesia sedang terpecah belah gara-gara ulah Ferti Sambo. Kasus yang menjerat mantan Kadipropam, Ferti Sambo, ternyata berimbas pada tubuh Kepolisan Indonesia. Hal ini diungkapkan Kapolri Jenderaliswa Sigit Prabowo, yang diketahui mereka yasa oleh Ferti Sambo CS membuat internal polisi terpecah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kuat Ferti Sambo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadipropam, yang mampu mempengaruhi sejumlah perwira polisi. Beberapa perwira dipengaruhi untuk memihak skenario yang dibuat Ferti Sambo, yang menyatakan bahwa Yesua meninggal akibat ditembak Baradaes, setelah melakukan plecahan seksual pada istrinya Putri Candrawati. Selain itu, Ferti Sambo juga melakukan upaya intimidasi yang dilakukan pada tim penyidik. Bahkan dilaporkan sebelumnya penyidik sempat ketakutan untuk pemeriksa Ferti Sambo. Ada juga ancaman yang mengatakan, siapapun yang berani menyelidiki kasus tersebut lebih dalam akan berhadapan dengan Ferti Sambo. Namun Kapolri langsung mencobor Ferti Sambo dari jabatannya untuk mengubah situasi ini. Oleh sebab itu, Sigit kemudian mencobor beberapa perwira dan beberapa ada yang dimutasi. Kemudian membutuhkan tim khusus untuk melakukan penyidikan. Karena upaya obstruction of justice, kini misteri yang menyelimuti kasus kematian Brigadier J perlahan mulai terkuat. Saat ini polisi telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Tak hanya itu, ada tujuh polisi yang turut menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice. Namun bagi Sigit peristiwa ini, justru bisa dijadikan momentum oleh Polri supaya semakin solid. Brigadier J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Ferti Sambo di Kompleks Polri Durantiga Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Menurut hasil penyelidikan, kejadian penembakan itu dilakukan oleh Baradae atas perintah Sambo. Peristiwa itu juga disaksikan dan dibantu oleh BribKRR atau Riki Rizal dan Kuatma Aruf, istri Ferti Sambo Putri Cendawati juga terlibat dalam kejadian pembunuhan berencana tersebut. Terbongkar balita bersama Putri Cendawati bukan anak biologis Ferti Sambo. Sosok ini bebetkan semuanya. Putri Cendawati istri ekskadif peropam Irjem Paul Ferti Sambo adalah salah satu dari lima tersangka pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadier J. Meskipun saat ini Putri Cendawati telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadier J, namun istri Ferti Sambo itu tidak ditahan seperti empat tersangka lainnya. Putri Cendawati tidak ditahan karena masih memiliki bayi yang berhubung 1,5 tahun. Dari hal ini banyak warganet mempertanyakan informasi mengenai balita tersebut. Karena balita tersebut menjadi alasan kuat Putri Cendawati tidak ditahan seperti tersangka lainnya dalam pusaran kasus yang menghilangkan nyawa Brigadier J. Diduga Putri Cendawati memiliki peran dalam kasus yang menewaskan ayu dan pribadinya Brigadier J di Durian 3 Jakarta Selatan. Istri Ferti Sambo tersebut berstatus tersangka setelah skenario palsu yang dibangun oleh Ferti Sambo terungkap ke publik. Hal yang menarik perhatian ini adalah dikatakan Putri Cendawati ternyata tidak pernah hamil dalam 2 tahun terakhir. Banyak pihak melakukan protes karena Putri Cendawati tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan meskipun telah berstatus tersangka. Dilansi dari kanal YouTube Off The Record FNN, wartawan senior Agi Beta mengungkap bahwa bayi Putri Cendawati yang saat ini menjadi tameng bukan anak biologisnya. Agi Beta mengungkapkan Putri Cendawati tidak pernah mengandung atau hamil selama 2 tahun belakangan ini. Agi Beta menuturkan bayi yang bersama Putri Cendawati yang berumur 1,5 tahun tersebut adalah anak angka dari Putri Cendawati. Dia mengungkapkan bahwa pernyataan itu diperkuat dari bibi mendiang Brigadier J, Roslin Emika. Bibi Brigadier J tersebut menceritakan bahwa Putri Cendawati dan Ferdis Sambo sempat mencari balita dari keluarga Brigadier J untuk diadopsi. Namun niat keduanya saat itu tidak kesampaian karena memang tidak ada bayi yang memiliki keluarga Brigadier J. Agi juga menuturkan bahwa Putri Cendawati meninggalkan anaknya selama 1 minggu padahal bayi yang berusia 1,5 tahun jelas masih menyusui. Hal ini begitu mengherankan karena Putri Cendawati meninggalkan anak bayi untuk sepakan hanya untuk mengantar anak yang lain. Terima kasih telah menonton!